Lo pikir gue takut? Gue gak gak takut! Hei, hei! Hey, hei! Ya udah! Udah, udah! Hei, hei! Udah, udah apaan sih? Kacit? Udah. Di pesantren ga boleh berantem. Haram hukumnya! Ustaz, Ustaz. Ayman! Astagfirullahaladzim Eh kamu nih ya Kau tersibuk kau orah fitnah Baru aja kau pegang tangannya haikal kayak gini Udah langsung dilapin pakai tisu Emang kamu kira tangannya haikal Kukuman apa? Orah fitnah kamu Eh menang Eh emangnya tangan aku itu Najis mukovava Ini tuh higienis Aku tadi abis ambil udu Bener sih Ini bukan masalah najis atau tidak najis Saya sebagai pengawal pribadi Harus lalu menjaga kebersihan Dari tangan-tangan orang-orang yang tidak bertanggung jawab Ulahlah Afwan Pak Herman Saya pikir apa yang Antum katakan barusan Itu bisa menyinggung bahkan melukai hati orang-orang yang ada disini loh Gini 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 semuanya Biar saya luruskan Bapak ini mungkin mau menjelaskan Tanggung jawabnya dia terhadap Siapa nama om? Rehan Ya Rehan Mungkin tanggung jawab Bapak ini ke Rehan Itu mungkin dengan cara yang gak enak untuk kita dengar Tapi niatnya dia mungkin gak nyakitin hati kita semua kok Bukan gitu Pak? Betul Ulahlah Ustadz Riza Ini gak bisa dibiarkan dong Ini tuh pondok pesantren Kun Anta Bukan kita yang harus menyesuaikan diri dengan mereka Tapi mereka harus menyesuaikan diri dengan kita itu Iya Ustadz Musa saya paham Kun Anta Kita semua tuh memang punya peraturan Cuman mau bagaimanapun Kita harus Paling gak sedikit lah Kasih pengertian untuk mereka Kasih mereka proses Supaya mereka tuh bisa masuk ke kita juga Sudah-sudah-sudah-sudah Saya mohon maaf banget Yang sebesar-besarnya Atas nama Rehan Pak Kiai Pak Ustadz Mohon maaf Iya Pak Kiai Saya juga mohon maaf atas perbuatan Oji Iya iya Saya ngerti Gak apa-apa kok Memang almarhum ayahnya Rehan pernah berpesan ke saya Pak Sanjaya bilang Kalau memang dia mau menitipkan Rehan di Kun Anta ini Sekarang gimana kalau kita bicara di ruangan saya Supaya lebih nyaman Pak Ustadz silahkan ikut ya Baik Ayo Udah gak usah ribut ya Awas Baik Oke Pusat Silahkan Wih Cepet 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 Hah Wih Makanannya banyak banget Kayanya enak tuh teman-teman Rehan Kata si buku api tidak Porto dit bisa jadi makmur Bener banget tuh Lukman Perut jadi gak kurus lagi Lukman akan jadi gendut Dan juga Lukman setuju tuh apa kata si Dodi Setuju gak Sob Tapi kalau dia mau jadi anak buah aku Hah? Enak buah Westa mendingan sekarang kita kesan aja Kita lihat kita nguping oke Ayo Setuju Eh kok ditinggal Tungguin dong Tungguin dong Ayo silahkan Oh my god Banyak banget belanjaannya Sama ke dunia aku di rumah nih Put Nah kalau yang ke gini Cocok-cok banget buah jadi teman aku Udah ganteng Kayak lagi Duh nanti aku mau kenalan Waduh patut dicurigain nih Pasti ada apa-apa Haduh Putri Ini tuh gimana sih? Parah banget Orang ganteng kayak gitu kok malah dicurigain Dimana-mana ya orang ganteng itu bisa bikinnya salah Tujuh Put Baru datang aja Udah jadi masalah Haduh Hal ini tuh ya Emang bener-bener gak ilang-ilang deh noranya Dimana-mana orang ganteng itu harusnya didaketin Ditemenin Bukan malah dicurigain Haduh pusing deh Pak Cez Udah aku malam aja jadi gak lepon sama kalian Eh tungguin aku dong Jadi begini Pak Kiai Rehan itu sudah terbiasa dirumahnya dengan berbagai macam fasilitas Jadi kami kesini membawa barang-barang untuk fasilitas Rehan selama tinggal disini Gak banyak kok Pak Kiai Cuman AC, TV, sama iPad dan barang-barang yang lainnya Supaya Rehan itu merasa nyaman tinggal disini Ini semua tuh gak bener Ini gak adil Bener Aku setuju Ini gak adil Semua santri kan gak dibolehin bawa barang apapun Udah gak usah ngiri Kalau dia bawa makanan banyak kan kita bisa dibagi juga Pikir Nah ini dia nih Ini nih Bener banget tuh apa